selamat menikmati kita akan mempelajari dasar-dasar sistem pencernaan, endokrin dan metabolisme ditinjau dari ilmu-ilmu dasar kedokteran yaitu fisiologi, biokimia, anatomi-histologi, dan juga farmakologi baiklah, untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang biokimia pencernaan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang biokimia pencernaan maka ada baiknya apabila kita lebih mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan proses pencernaan proses pencernaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan dan menghancurkan makanan secara mekanik serta merubah bentuk makanan dari bentuk komplek menjadi bentuk yang lebih sederhana secara biokimia agar dapat diserap oleh organ pencernaan sebelum kita mengetahui tentang apa yang terjadi pada organ pencernaan dan mekanisme biokimia di organ pencernaan maka ada lebih baik kita mengetahui mengenai zat gizi zat gizi yang kita makan sehari-hari itu sebetulnya terdiri dari dua macam yaitu makronutrien dan mikronutrien yang dimaksud dengan makronutrien adalah zat nutrisi yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak yang kita perlukan dalam jumlah yang besar sedangkan yang dimaksud dengan mikronutrien adalah zat-zat bahan pangan yang kita butuhkan dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral zat-zat gizi ini ada yang esensial yang didapati oleh tubuh dari luar namun ada juga yang non-esensial yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri nah ada pun zat-zat gizi yang esensial itu dapat kita lihat pada tampilan di sebelah saya terdiri dari asam amino, asam lemak, vitamin baik yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak mikro mineral, makro mineral serta serat makanan, air, dan makanan-makanan penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein nah, bila kita berbicara tentang pencernaan biokimia maka tentu tidak lepas kaitannya dengan mekanisme kerja enzim sehingga biokimia pencernaan seringkali kita samakan dengan pencernaan enziman nah, untuk lebih tahu tentang bagaimana proses dan mekanisme dalam pencernaan enzimatik maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan enzim enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi di dalam tubuh di mana enzim tidak ikut bereaksi namun struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi akibat kerjanya yang dapat mempercepat suatu reaksi di dalam tubuh maka enzim disebut sebagai biokatalisator ia berproses ataupun berperan untuk mempercepat penghasilan produk dari substrat disini dapat kita lihat pada tampilan di sebelah saya bahwa pada grafik warna merah terjadi suatu reaksi yang membutuhkan energi aktifasi yang lebih tinggi dibandingkan reaksi yang digambarkan dengan diagram yang berwarna hitam akibatnya reaksi yang berwarna merah akan terjadi lebih lambat dibandingkan dengan reaksi yang berwarna hitam hal ini menunjukkan bahwa dengan memperkecil energi aktifasi daripada suatu reaksi maka reaksi tersebut akan menjadi lebih cepat dan itulah yang menjadi cara kerja dari enzim sekarang kita akan mengetahui dan mempelajari tentang susunan enzim susunan enzim seperti yang kita ketahui enzim tersusun dari senyawa-senyawa protein namun tidak semua protein bertindak sebagai enzim sehingga apabila kita ingin mengetahui mekanisme kerja dari suatu enzim maka kita harus mengetahui asam amino apa-apa saja yang menyusun suatu enzim nah pada diagram di samping saya ini kita bisa melihat bahwa enzim tersusun atas senyawa protein dan juga enzim dapat tersusun dari gabungan antara senyawa protein dengan senyawa yang bukan protein ada pun enzim yang hanya tersusun dari protein saja disebut dengan enzim protein sederhana sedangkan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan senyawa non-protein disebut dengan enzim konjugasi pada enzim konjugasi terdiri dari dua hal yang pertama tentu adalah senyawa proteinnya senyawa protein pada senyawa enzim konjugasi disebut dengan apoenzim sedangkan senyawa bukan protein pada enzim konjugasi disebut dengan gugus prostetik nah gugus prostetik dibagi dua apabila gugus prostetiknya terdiri dari zat-zat organik maka dia disebut dengan koenzim namun apabila gugus prostetiknya terdiri dari zat-zat organik maka disebut dengan kofaktor berikut adalah contoh-contoh koenzim yang pertama adalah NAD, NADP, FMN, FAD dan berbagai jenis sitokrom, plastikrinon, dan senyawa ATP ada pun mekanisme kerja dari enzim terdiri dari interaksinya antara enzim dengan substrat di mana reaksi interaksi antara enzim dan substrat itu sangat dipengaruhi oleh berperan oleh berbagai macam faktor-faktor seperti suhu konsentrasi keasaman atau pH dan lama reaksi hal-hal inilah yang menentukan suatu kondisi optimum dari suatu reaksi yang dikatalisir oleh enzim ada pun mekanisme molekuler dari reaksi enzim terdiri atas dua macam yang pertama adalah mekanisme yang berdasarkan rigiditas enzim atau disebut dengan hipotesis log and key di mana pada metode ini enzim hanya bisa mengkatalisir substrat tertentu yang memang cocok dengannya namun ada juga yang mengatakan bahwa enzim dapat bekerja ataupun bereaksi dengan senyawa-senyawa substrat yang berbeda mengatakan suatu sifat fleksibilitas enzim model ini disebut dengan indusfin kedua pendapat ini masih menjadi hipotesis mekanisme molekuler reaksi enzim sampai sekarang namun beberapa pendapat dan ahli menyatakan bahwa hipotesis log and key atau rigiditas enzim lebih dapat dipertanggungjawabkan pada semua reaksi sedangkan proses penghambatan enzim dapat terjadi melalui dua cara yang pertama adalah penghambatan enzim secara kompetitif yaitu zat penghambat memiliki struktur yang sama dengan substrat yang diikat oleh enzim nah pada mekanisme kompetitif ini enzim seakan-akan dikelabui oleh inhibitor yang memiliki kemiripan dengan substrat akibat adanya inhibitor yang memiliki kemiripan sifat baik itu struktur dan juga jenisnya maka enzim akan salah mengikat yang seharusnya enzim mengikat substrat malah ia akan mengikat zat yang bersifat sebagai kompetitor sedangkan mekanisme yang non-kompetitif itu memiliki mekanisme sebagai berikut yaitu zat penghambatnya dapat menyebabkan kerusakan dari substrat yang akan diikat oleh enzim hal ini menyebabkan enzim yang semula bisa berikatan dengan substrat menjadi tidak bisa lagi berikatan dengan substrat akibat substratnya sudah rusak dan tidak memiliki sisi aktif yang dapat diikat oleh enzim baiklah tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai bagaimana ataupun apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan bahan ataupun zat gizi yang kita makan sehari-hari dan juga enzim untuk sesi selanjutnya kita akan berbicara mengenai enzim-enzim pada saluran pencernaan kita dan untuk itu nantikan sesi kedua dari video e-learning kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati